Intro Bab 2641 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Sekarang Bao Juhua melihatnya mati Lu Chen mengabaikannya, menutup pintu, dan berlatih sambil berendam dalam darah hewan Darah binatang itu bukanlah darah binatang peri, melainkan darah setengah binatang peri Setelah memasuki negeri Dongeng, dia tidak menemukan binatang peri apapun di negeri Dongeng Peng Lai Dan Lu Chen tidak bisa mengalahkan darah binatang peri Ketika mereka masih bertempur di benua Mingyuan, mereka membunuh sekelompok Kaisar Suani Dan darah binatang setengah abadi yang mereka keluarkan telah digunakan sampai sekarang Faktanya, setelah alam Lu Chen meningkat, darah binatang setengah abadi tidak dapat memenuhi permintaan Hanya saja, tanpa darah binatang abadi, kita harus menggunakan darah setengah binatang abadi Yang lebih baik daripada tidak sama sekali Yang bermarga bau tidak yin seperti Lu Chen, dan dia hanya memperhatikan dengan cermat saat ini Dan Lu Chen tidak terlalu peduli lagi, ketika dia mulai berkultivasi, dia dapat menarik energi abadi sebanyak yang dia bisa Ketika Lu Chen melepaskan energi abadi, itu secara alami akan memicu pergerakan energi abadi di seluruh area Dan itu juga akan membuat khawatir bau juhua di bawah, yang juga tidak dapat dihindari Benar saja, di tengah malam, pintu Lu Chen tiba-tiba terbuka, dan bau juhua masuk Adik kecil, apa yang kamu lakukan di kamarku? Lu Chen direndam dalam darah binatang dari ember peri besar, dan segera berhenti berlatih, berpura-pura terkejut Faktanya, Lu Chen sudah lama berharap bau juhua akan datang untuk memeriksa Tapi dia tidak menyangka bau juhua akan datang pada malam hari, bukan pada siang hari Saya memperhatikan bahwa energi abadi telah berubah, jadi saya keluar untuk memeriksanya Tetapi saya tidak menyangka ada yang salah dengan kakak senior Lu Chen Bau juhua tidak malu-malu, dia masih menatap Lu Chen dan berkata begitu Saya baik-baik saja, latihan yang saya latih memerlukan ekstraksi energi abadi dalam jumlah besar Dan perubahan energi abadi adalah hal yang normal Kata Lu Chen, kakak senior Lu Chen ingin menarik banyak energi abadi, lalu teknik apa yang kamu latih? Bau juhua bertanya, saudaraku, saya sedang berlatih teknik yang sangat kuat yang disebut Kung Fu Tianang Void Lu Chen terlihat serius dan berkata dengan serius, saya belum pernah mendengar tentang teknik ini Saya tidak tahu seberapa kuat teknik ini Bau juhua mengedipkan matanya dan berkata begitu Dengan lebih banyak energi abadi, saya dapat meningkatkan alam saya dengan sangat cepat Dalam waktu kurang dari setahun, saya dapat mengembangkan keabadian emas Lu Chen berkata dengan bodoh Teknik ini luar biasa Bau juhua bertepuk tangan dengan gembira, lalu berhenti tiba-tiba, dan bertanya Namun, 5 ribu bawahan kakak senior Lu Chen tidak perlu mengekstraksi energi abadi dalam jumlah besar seperti yang dilakukan kakak senior Lu Chen ketika mereka berkultivasi Mengapa demikian, Kung Fu Tianang Void adalah keahlian unikku, dan aku tidak mengajarkannya kepada mereka Lu Chen tersenyum, dan berkata kepada Bau juhua Adik junior berbeda, jika kakak muda tertarik, saya bisa mengajarkannya kepada kakak muda Terima kasih atas kebaikan Anda, kakak senior Lu Chen Tapi sayang sekali adik perempuan saya sudah berlatih perangkat latihan tingkat tinggi Jadi saya tidak bisa beralih ke perangkat latihan lainnya Bau juhua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tergesa-gesa Kasihan sekali, Lu Chen menghela nafas dengan menyesal, lalu melirik ke arah Bau juhua Dan berkata, adik perempuan, saudara laki-laki akan berlatih dalam pengasingan Jika tidak ada yang lain, kamu bisa turun dan berlatih Latihanku tidak terburu-buru Bau juhua berkedip, dan tiba-tiba mendekat Hanya untuk menemukan bahwa tong peri kayu besar tempat Lu Chen berada penuh dengan darah hewan Dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget Kakak senior Lu Chen, mengapa kamu berendam dalam darah hewan? Yah, aku sedang berolah raga Ketika Lu Chen melihat Bau juhua tidak tahu malu dan berlari untuk melihatnya mandi Dia langsung menjadi marah Untungnya, dia sekarang sudah terbiasa berendam dalam darah hewan dengan pakaiannya Dan darah hewan juga menutupi sebagian besar tubuhnya Jika tidak maka akan memalukan Penempaan darah binatang Bau juhua tiba-tiba sadar Adik perempuan junior sangat pintar Dia tahu segalanya Lu Chen tersenyum dan mendesak Baiklah, adik perempuan kecil Jangan tinggal lebih lama lagi Cepat turun Kakak senior Lu Chen Jangan mengusir kakak muda Kakak muda masih punya masalah Tetapi Bau juhua menolak untuk pergi Menatap darah binatang itu Dan berkata Ini adalah darah setengah binatang Kakak senior Lu Chen sudah menjadi makhluk abadi tingkat menengah Dan sudah lama ketinggalan zaman untuk pelatihan tubuh Mengapa kakak senior Lu Chen tidak menggunakan darah peri? Bagaimana kalau melatih tubuhmu? Pengelai Fireland tidak memiliki binatang peri Aku bahkan tidak bisa mendapatkannya Kata Lu Chen Aku mengerti Bau juhua tiba-tiba menyadari Adik perempuan Bisakah kamu membantu saudara laki-lakimu? Lu Chen memutar matanya Memikirkan sesuatu Dan berkata demikian Kakak senior Lu Chen membantu Dan adik perempuanku pasti akan membantu Mata Bau juhua berbinar Dan dia mendekati tong peri kayu besar Berkedip ke arah Lu Chen Dan kemudian mengulurkan tangannya untuk menanggalkan pakaiannya Hei Hei Tunggu Apa yang kamu lakukan? Lu Chen panik Saudara Lu Chen ingin adik perempuannya membantu Bukankah dia ingin adik perempuan juniornya merendam darah binatang itu bersama-sama? Bau juhua berhenti dan bertanya Aku pergi Kamu salah paham Aku tidak bermaksud begitu Lu Chen terkejut Dan kemudian buru-buru berkata Saya ingin adik perempuan saya membantu saya mendapatkan darah peri Kalau tidak saya tidak akan bisa berolah raga Untuk mendapatkan darah binatang peri Tanyakan saja pada kakekku Aku tidak tahu bagaimana melakukannya Bau juhua menatap Lu Chen Dan berkata Apa yang bisa dilakukan kakak muda adalah menghabiskan waktu bersama kakak senior Lu Chen Jangan, darah binatang itu terlalu kotor Tidak cocok untuk direndam oleh adik perempuan junior Lu Chen menghela nafas Lalu berkata dengan marah Tuan Bau memiliki status yang mulia Aku tidak bisa memerintahkan dia melakukan sesuatu Jika adik perempuanku tidak membantuku Maka aku tidak akan menyerah Oke, aku akan kembali ke kakek dan memintanya untuk membelikanmu darah peri Bau juhua terus menatap Lu Chen Lalu melanjutkan membuka pakaian Dan berkata Tapi sekarang Aku ingin berendam dalam darah hewan dengan kakak senior Lu Chen Menurutku itu tidak kotor Adik perempuan Kakak laki-laki tidak akan mengizinkan pria dan wanita berciuman Melihat Bau juhua akan menjadi tangguh Lu Chen berkata dengan tegas Bukankah kakak laki-laki menyukai adik perempuan junior Bau juhua mengangkat mulut kecilnya dengan ekspresi sedih di wajahnya Tapi tangannya terus membuka mantelnya Tidak, hanya saja sekarang bukan waktunya Alis Lu Chen berkerut Dan Bau juhua bersikeras untuk mandi bersamanya Entah si pengganggu akan memaksa membungkok Atau dia ingin mengganggunya Bagaimanapun, itu tidak baik untuknya Bau juhua, yang terlihat seperti gadis kecil Memiliki basis kultivasi yang terlalu tinggi Dan itu adalah puncak jinsian Jadi dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali Saya tidak bisa mengalahkannya Tapi saya selalu bisa memenangkannya Bukan Jadi, dia akan melompat keluar Dan jika Bau juhua ingin berendam Dia bisa berendam sendiri Jadi dia tidak akan menemaninya Hei, adik perempuan junior juga ada di sini Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari pintu Menyelamatkan Lu Chen Dan membuat Bau juhua pingsan Entah kapan, Fat Dragon datang Naga gemuk, kemarilah Lu Chen sangat gembira Kakak senior naga gemuk Bau juhua mengerutkan kening Dan menatap Fei Long dengan marah Di tengah malam, apa yang kamu cari dari kakak senior Lu Chen Rendam darah hewan, olah raga Fei Long berjalan mendekat sambil tersenyum Dan merobek bajunya, memperlihatkan tubuh gemuknya Kemudian, Fei Long melompat dan mendarat di tong peri kayu besar Berdesakan bersama Lu Chen Darah hewan di dalam tong naik hingga meluap Mendingan ada babelnya sendiri Yu jalan-jalan bareng adik-adik juga Fat Long berbalik Berbaring di tepi tong kayu besar abadi Mengulurkan jari-jarinya Dan mencentang Bau juhua Bocah gendut, mesum sekali Bau juhua mengerutkan kening Cemberut, memutar tubuh kecilnya Dan pergi dengan marah Lu Chen adalah keturunan sembilan naga Dan sekarang di tangannya Ada banyak hal yang harus dilakukan Sesuai dengan niat tuannya Dia ingin dia membuat Lu Chen terobsesi Dan kemudian mengungkapkan semua detail Lu Chen Dia sangat percaya diri dalam aspek ini Berapa banyak pria yang bisa menolak gadis kecil yang cantik dan cantik Di kota Zuzu Banyak hantu bejat yang memiliki pemikiran Tidak masuk akal tentang dirinya ditangkap Pesonannya tidak kalah dengan tuannya Kain Wall Lu Chen penuh semangat Dan dia tidak terlihat seperti pria sejati Bagaimana dia bisa lolos dari godaannya Tapi kemunculan bocah gendut itu Hanya mengacaukan bisnis baiknya Dan dia akan menjadi hantu jika dia tidak kesal Namun dia berani marah dan tidak berani bergerak Tugas pertamanya adalah mengawasi Lu Chen Bukan membunuh orang tanpa pandang bulu Bagaimanapun Lu Chen adalah sasaran tawanan kakak laki-laki Duan Suiliu Duan Yingjun juga mengincar Lu Chen Bahkan setelah Duan Suiliu pergi ke jalan Tongtian Bahkan gurunya memiliki beberapa gagasan tentang Lu Chen Dalam hal ini Kecuali Lu Chen berada di luar kendalinya Dia tidak ingin membuat masalah apapun Dan dia tidak ingin membuat masalah apapun Naga gemuk yang tidak berarti Hanyalah badut yang mempermainkan Dan tidak bisa mengubah langit di depannya Jika itu adalah dua istri Lu Chen Masalahnya akan berbeda Namun untungnya Kedua istri Lu Chen melarikan diri karena cemburu Sehingga menyelamatkan masalahnya Setelah dikacaukan oleh Fei Long Bao Ju Hua sangat marah Sehingga dia meninggalkan pavilion Dan langsung menuju puncak gunung Ada aula mewah di puncak gunung Yang merupakan aula utama Yin Huan Xianmen Tapi setelah Yin Huan Xianmen diusir oleh Bao Ju Hua Aula utama gerbangnya adalah istana Bao Ju Hua miliknya Yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal bersama Lu Chen Tanpa diduga Lu Chen bersikeras untuk tinggal bersama saudaranya Mengatakan bahwa dia tidak akan pergi ke puncak gunung Tetapi tinggal di aula yang lebih mewah Ini membuatnya sangat tidak berdaya Jadi dia tidak punya pilihan selain merendahkan diri Dan berlari untuk berbagi pavilion kecil dengan Lu Chen Kakak senior, begitu dia tiba di aula gerbang utama di puncak gunung Sesosok tubuh menyambutnya Memberi hormat kepada Bao Ju Hua Orang itu tidak lain adalah Bao Zhong Ting Bao Zhong Ting dan Bao Ju Hua sama sekali bukan kakek nenek Melainkan kakak perempuan dan adik laki-laki Sebenarnya, nama keluarga mereka bukan Bao Tapi Duan Semua murid Duan Long Xian Men harus meninggalkan nama keluarga asli mereka dan mengubahnya Menjadi Duan Aturan pintu yang luar biasa ini dibuat oleh Brokebak Mountain Pendiri gerbang abadi naga patah Jangan melihat Bao Ju Hua sebagai gadis kecil yang belum bisa tumbuh dewasa Tapi usia aslinya lebih tua dari Bao Zhong Ting Kali ini Bao Ju Hua keluar untuk menjalankan misi dan membutuhkan asisten Jadi dia membawa Bao Zhong Ting ke sini Kembalilah ke kota Zuzu dan bawa kembali sejumlah darah perih Kata Krisan Rusak Tingkat rendah atau tingkat menengah Duan Zhong Ting bertanya Untuk latihan tubuh yang level rendah baik-baik saja Dapatkan lebih banyak Anak itu Lu Chen memiliki 5.000 orang bersamanya Kalau-kalau anak buahnya perlu menggunakannya Kamu tidak perlu lari untuk mendapatkannya lagi Kata Krisan Rusak Tidak masalah Duan Zhong Ting mengangguk dan berkata Kakak senior Apa nilai Lu Chen ini? Mengapa kamu harus memperlakukannya dengan begitu baik? Adapun detail Lu Chen Sebagai murid menengah dan bawah Duan Long Sian Men Dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya Dia hanya mengikuti Broken Krisan Temum untuk melakukan sesuatu Sebagai asisten Broken Krisan Temum Apapun yang Broken Krisan Temum ingin dia lakukan Dia akan melakukannya Namun Krisan patah sangat baik kepada Lu Chen Sehingga dia bahkan ingin berkomitmen padanya Jadi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa Nilainya kecil sekarang Mungkin nanti Kata Krisan Rusak Tidak ada gunanya sekarang Bagaimana bisa ada di masa depan? Duan Zhong Ting menggelengkan kepalanya Dan berkata lagi Jika dia adalah ancaman bagi Duan Long Sian Men kita Kita harus memenggal kepalanya saja untuk menghindari masalah di masa depan Jika kamu tidak mengerti Jangan bicara yang tidak masuk akal Dan jangan bertanya yang tidak masuk akal Jika tidak, tidak ada gunanya bagimu Wajah Duan Juhua menjadi dingin Dan dia mengerutkan kening Menyalahkan Duan Zhong Ting karena terlalu banyak bertanya Lu Chen adalah keturunan sembilan naga Jadi semakin sedikit orang yang mengetahuinya Semakin baik Sebelum mengirim Lu Chen ke kota Zuzu Yang terbaik adalah jangan sampai identitas Lu Chen diketahui oleh orang lain Jika tidak, mengapa menghabiskan begitu banyak waktu menjebak Lu Chen Ya ya ya, kakak muda tidak boleh bertanya terlalu banyak Kakak senior tolong jangan marah Melihat Duan Juhua tidak senang Duan Zhong Ting segera meminta maaf Aku akan diam di aula malam ini Ambillah darah binatang peri itu Krisan rusak tampak tidak senang Langsung melangkah ke dalam gerbang Dan menghilang ke aula utama gerbang Setelah beberapa saat Duan Zhong Ting juga meninggalkan Tian Xing Xianmen Dan kembali ke kota Zuzu untuk mengambil darah binatang abadi Saat ini, di kamar Lu Chen Fei Long masih berlumuran darah binatang itu Tersenyum konyol pada Lu Chen Kamu makan kotoran lebah Lucu sekali Lu Chen memandang Fei Long yang sangat bahagia Jadi dia berkata dengan marah Orang ini tampan Jadi dia akan mendapat banyak keberuntungan Fei Long menghela nafas Keberuntungan bunga persik macam apa Musibah bunga persik hampir sama Lu Chen tahu apa yang dibicarakan Fei Long Jadi dia menjawab dengan marah Kakak senior Bau Juhua itu Kekanak-kanakan dan imut Sungguh berkelas Fei Long tersenyum jahat Dan berkata lagi Terlebih lagi Dia hanyalah seorang gadis kecil Dia tidak mengerti apa-apa Bagaimana bisa menjadi bencana bunga persik Penampilan kekanak-kanakan belum tentu berarti gadis kecil Mungkin dia monster tua Kata Lu Chen Kamu tidak peduli berapa umurnya Dia terlihat sangat naif Perlakukan saja dia sebagai gadis kecil Fei Long memandang Lu Chen Dan berkata lagi Dia menawarkan untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya Dan jika kamu tidak memanfaatkannya Kamu bisa menolaknya Benar-benar hal yang sembrono untuk dikatakan Berengsek Kamu tidak bisa menerima harga murah seperti ini Dia mungkin berasal dari sekte abadi naga patah Jadi jangan khawatir tentang itu Lu Chen berkata dengan marah Hanya karena dia gelisah dan baik hati Kamu tidak perlu bersikap sopan padanya Fat Dragon menggelengkan kepalanya Dan membujuk lagi Saudaraku Ketika berhadapan dengan musuh Ia harus tersapu seperti embusan angin yang menyapu dedaunan Tidak meninggalkan apapun Hei Kalau dia memelukmu Bagaimana kamu akan memperlakukannya Lu Chen bertanya balik Perkosa dulu Lalu bunuh Lalu ledakan krisannya Fat Dragon sangat bangga Sehingga dia tidak bisa memilih apa yang harus dia katakan Dentang Saat berikutnya Ada ledakan di kepala Fei Long Dan Lu Chen memberinya ledakan besar Ah Fat Long menjerit Menutupi kepalanya Dan memprotes dengan marah Saudaraku Jangan pukul kepalamu lagi Oke Aku akan menjadi bodoh olehmu Berhenti bicara omong kosong Ini sudah tengah malam Kamu ingin aku melakukan apa Lu Chen mengganti topik pembicaraan Dan bertanya seperti ini Bao Juhua itu ngiler padamu Jika aku tidak datang Kamu akan kurang beruntung malam ini Fei Long mengerutkan kening Mengusap kepalanya yang sakit Dan setelah berbicara omong kosong Dia langsung ke intinya Saya tidak sengaja menemukan jalan rahasia Di tempat saya tinggal Jadi saya datang ke sini untuk mencari anda Ayo turun dan melihat Jadi tunggu apa lagi Pergi dan lihat Mantan Yin Huan Xianmen di sini Mungkin adalah keberadaan yang sangat makmur Meninggalkan banyak pavilion kosong Ada terlalu banyak pavilion Dan anggota legion fanatik dapat memilih sesuka hati Dan tinggal di pavilion yang ingin mereka tinggali Tapi Fei Long tidak memilih pavilion Tetapi menemukan gua terpencil Di antara bebatuan Di bawah lereng gunung Gua itu agak besar Dan tidak bersebelahan dengan pavilion Sehingga Fei Long nyaman Untuk melemparkan artefak secara diam-diam Dan tidak mudah untuk menarik perhatian Kakek Bao Saat aku berada di dalam kastor Aku tidak sengaja membuka lubang Di dalam lubang Fei Long membawa Lucen ke dalam gua Dan menekan batu yang menonjol Di dinding gua Kemudian, di ujung gua Tanpa disadari sebuah pintu dinding Tiba-tiba terbuka perlahan dan tanpa suara Setelah pintu tembok dibuka Ada lorong gelap di dalamnya Mengarah langsung ke tanah Turun dan lihat Lucen memimpin Fei Long ke lorong Menyusuri tangga lorong Sampai ke kedalaman tanah Secara relatif Jalur ini tidak terlalu panjang Setelah berjalan sekitar beberapa ribu zang Jalur ini berakhir Di ujung lorong Ada ruang bawah tanah yang pintunya terkunci Menendang pintu kamar hingga terbuka Energi abadi yang sangat kuat mengalir ke wajahnya Dan sebenarnya ada banyak batu abadi yang menumpuk di dalamnya Setidaknya 1 juta kati Batu peri bermutu tinggi Jadilah kaya Fei Long memeriksa batu abadi itu Dan menjadi bersemangat saat itu juga Dan berkata Apa yang sebenarnya hilang Saya membutuhkan energi batu abadi untuk membuat peralatan abadi Kenapa kumpulan batu abadi bermutu tinggi ini datang pada saat yang tepat Berhenti Kamu kekurangan batu abadi Aku juga Gaohai sependek Souhu Lu Chen juga sangat senang saat melihat sejumlah besar batu abadi bermutu tinggi Dia kekurangan batu abadi untuk menyempurnakan 9 pilki abadi yang cantik Penyihir susunan Gaohai membutuhkan banyak batu abadi untuk memanggil susunan abadi yang kuat Jadi dia jelas merupakan ahli besar batu abadi Hal yang sama berlaku untuk Slender Tiger Seorang ahli mekanisme Untuk menciptakan mekanisme yang kuat Ia juga perlu mengonsumsi batu abadi Sekarang setelah terdapat cukup batu abadi Bermutu tinggi Kekuatan susunan dan organ abadi pasti akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi Kakak senior, batu peri kelas atas sangat berharga Itu pasti bukan Bao Itu mungkin koleksi Hin Huan Xianmen Kata Fei Long Tentu saja, kakek dan cucu bermarga Bao secara paksa menduduki wilayahnya Dia mungkin pergi dengan tergesa-gesa Dan mungkin sudah terlambat untuk mengambil batu peri itu Lu Chen mengangguk Lalu berkata, tidak peduli berapa banyak Semua batu peri akan diambil Dan tidak ada yang akan tertinggal Setelah itu, Lu Chen mengambil puluhan ribu kati batu abadi bermutu tinggi Dan menyerahkan sisanya kepada Fei Long Adapun bagian Gao Hai dan Sohu juga dialokasikan oleh Fei Long Jadi Lu Chen tidak repot-repot bertanya Hah, Fei Long menemukan benda emas dari batu peri Dan buru-buru mengeluarkannya Ternyata itu adalah medali emas seukuran telapak tangan Ini adalah, melihat medali emas yang berdebu Lu Chen sedikit mengernyit Seolah dia sudah mengenalnya sebelumnya Medali emas ini mirip dengan pengecoran emas peri Tetapi kualitasnya lebih tinggi daripada emas peri Ini jelas merupakan hal yang bagus Kata naga gemuk sambil menyeka debu di medali emas Medali emas itu tiba-tiba bersinar kemasan Dan sebuah mahkota emas menjulang Selain itu, medali emas juga memiliki kekuatan yang aneh Namun tidak ada kabar tentang medali emas tersebut Dan tidak ada yang mengetahui untuk apa medali emas tersebut Apa gunanya benda ini? Fei Long menatap medali emas dengan ekspresi kosong di wajahnya Berikan padaku, aku tahu cara menggunakannya Lu Chen mengambil medali emas dan memeriksanya dengan cermat Tetapi tidak menemukan apapun Namun, dia sudah ingat kenapa medali emas ini terlihat familiar Pada awalnya, di gunung jahat besar biasa di dunia fana Dia kebetulan melihat ayahnya Lu Zheng Ru Memasukkan medali emas ke dalam mata pembentukan batu rahasia surgawi Melalui sepotong batu rahasia surgawi Dan membuka formasi besar batu rahasia surgawi Dan ayahnya diangkut ke sebuah istana di alam abadi melalui formasi Di mana dia dibawa pergi Tetapi pada saat ayahnya ditangkap Dia melemparkan medali emas di tangannya dengan sekuat tenaga Dan medali itu langsung masuk ke dalam kehampaan Sekarang, Lu Chen telah menyadari bahwa medali emas di tangannya adalah yang dilempar oleh ayahnya Lu Chen mencari dari dunia fana ke negeri Dongeng Dan akhirnya menemukan medali emas ayahnya di ruang bawah tanah tempat batu peri disembunyikan di gerbang peri in huan Medali emas ayah bisa membuka susunan batu rahasia Mengenai asal usul arai batu Tianji Lu Chen pernah bertanya kepada Gao Hai Dan mengetahui bahwa itu bukan milik alam fana Atau bahkan alam abadi Dan mungkin berasal dari tingkat yang lebih tinggi Jika Lu Chen menemukan formasi batu rahasia surgawi di domain abadi Dia dapat menggunakan medali emas di tangannya untuk membukanya Dan dimungkinkan untuk memindahkannya ke alam atas Sebab, susunan batu Tianji tidak ditransmisikan di ruang ini Tetapi ditransmisikan melintasi ruang Khususnya bagaimana, Gao Hai juga tidak tahu Dan Lu Chen tentu saja juga tidak tahu Tidak mungkin, arai batu Tianji adalah susunan sihir tingkat tinggi Yang telah melampaui kognisi Gao Hai Apa tujuan dari medali emas ini? Fei Long menatap medali emas di tangan Lu Chen Tetapi menanyakan pertanyaan ini Ini adalah kunci untuk membuka kunci dava tertentu Lu Chen menjawab dengan sederhana Itu hanya kunci lingkaran sihir Jadi tidak ada gunanya Fat Dragon mendengus Dan berkata lagi Medali emas ini terbuat dari logam yang tidak diketahui Rasanya seperti logam dengan tingkat yang lebih tinggi Mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada saya untuk mempelajarinya? Tidak, aku sudah mengenalinya Itu milik ayahku Kata Lu Chen Dengan baik, Fei Long tertegun sejenak Dan tidak punya pilihan selain menyerah Sebagai kakak laki-laki Lu Chen Dia tentu tahu tentang ayah Lu Chen Oke, aku mendapat banyak hal malam ini Jadi aku senang Lu Chen menyingkirkan medali emasnya Dan ada sinar kegembiraan di wajahnya Lalu dia dan Fei Long mencari di seluruh ruang bawah tanah lagi Setelah tidak menemukan apapun Lu Chen dan Fei Long pergi dan kembali ke tanah Sejak saat itu, Lu Chen memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan Yaitu menemukan formasi batu Tianji di mana alam abadi berada Jika tidak ada kecelakaan Formasi batu Tianji di negeri Dongeng berada di negeri Dongeng 10.000 lubang Yaitu di sisi istana Yao Xian Sebab, Lu Chen menduga tempat penangkapan ayahnya Lu Zheng Ru adalah kuil Yao Xian Kembali ke pavilion, Lu Chen bahkan lebih senang saat mengetahui bahwa Bau Juhua belum kembali Untungnya Bau Juhua berhasil melarikan diri oleh Fei Long Sehingga dia bisa pergi ke basement bersama Fei Long untuk berburu harta karun dengan lancar Kalau tidak, dengan adanya Bau Juhua, itu akan menjadi sedikit berantakan Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa Ia hanya berharap Bau Juhua berhenti tampil lagi Membiarkannya berlatih keras sebentar Dan ketika ia berhasil menembus level tertentu Ia tidak lagi takut pada bunga kerisan apapun Namun cita-citanya kaya, tapi kenyataannya kurus Siang keesokan harinya, Bau Juhua muncul lagi Namun membawa kejutan bagi Lu Chen Cincin luar angkasa Di dalam cincin luar angkasa, terdapat semua jenis darah binatang peri tingkat rendah Termasuk darah binatang peri tingkat pertama hingga tingkat keempat Selain itu, ada banyak darah dari berbagai binatang peri Dan tidak masalah untuk menyediakan seluruh pasukan fanatik untuk pelatihan tubuh Aku butuh satu malam untuk pergi ke kota Zuzu dan membawanya kesini untukmu Bau Juhua mengatakan ini tanpa tersipu atau terengah-engah Dan akhirnya menambahkan, adik perempuan mentraktirmu Oke Lagi, bagaimana dengan rasa malu Dimakan oleh seekor anjing Lu Chen memandang Bau Juhua Tentu saja ada senyuman di wajahnya Tapi hatinya penuh dengan penghinaan Lalu apa? Adik kecil sangat baik padaku Sangat baik padaku Terlepas dari apa yang dikatakan Bau Juhua Lu Chen terus mengatakan ya Dan bahkan ada air mata rasa terima kasih di matanya Bau Juhua berpura-pura bersamanya Jadi mari kita berpura-pura bersama Bagaimana dia bisa bersikap sopan Semua orang berpura-pura menjadi orang yang berpura-pura Selama kakak Lu Chen menyukaimu Kakak muda akan memperlakukanmu dengan baik selama sisa hidupmu Bau Juhua tersenyum Dan setelah menyelesaikan kata-katanya yang kaku Percakapan berubah Diintimidasi oleh orang lain Latihan darah hewan kakak laki-lakinya sangat bagus Dia bisa meneruskannya ke adik perempuannya Tanda tanya Petik 2 Perlu Sebagai kakak laki-laki Kamu tidak boleh melihat adik perempuanmu Yang tidak secara fisik kejam Saya akan meminta kakak senior Ruhua untuk datang lagi nanti Dia sangat pandai berlatih senam darah hewan dan memiliki sejumlah pengalaman hati dan moral Jadi dia adalah kandidat terbaik untuk mengajari anda senam darah hewan Kakak perempuan senior yang memilih Boger Bau Juhua tiba-tiba teringat bahwa di antara bawahan Lu Chen Ada seorang wanita kuat-wanita kuat dengan sosok anggun Tapi sikapnya lebih buruk daripada pria besar yang mengangkat kakinya Ya itu dia Lu Chen tersenyum Kakak senior Ruhua pandai dalam segala hal Tapi memilih Boger itu menjijikan Aku tidak bisa dekat dengannya Bau Juhua menggelengkan kepalanya dengan keras Wow Lu Chen berpikir untuk beberapa saat Lalu tersenyum lagi Saya meminta Fei Long untuk Datang Ia termasuk tipe orang yang gemuk namun kurus Dia harus sangat berhati-hati saat mengajarimu Jangan Mendengar ini Murid Bau Juhua menyusut Dan dia berteriak tanpa sadar Kakak senior Fei Long memiliki terlalu banyak lemak Dan itu berminyak Aku tidak suka gemuk Kalau begitu Ayo ganti ke Souhu Dia tidak memiliki daging tambahan Hanya beberapa tulang rusuk Dia dikenal sebagai yang tertipis di dunia Lu Chen berkata Aku juga Aku tidak suka tulang rusuk Bau Juhua masih menggelengkan kepalanya Lalu mencibir mulut kecilnya Dan berkata Kakak senior Lu Chen Kamu tidak perlu tangan palsu untuk ini Kamu bisa mengajarkannya kepadaku Aku sibuk Lu Chen menolak Apa yang sedang kamu sibuk? Bau Juhua berkedip dan bertanya Kultivasi dan olahraga sudah cukup untuk membuat saya sibuk Kata Lu Chen Adik junior Bolehkah aku merendam darah binatang itu bersamamu? Bau Juhua menatap Lu Chen Matanya penuh kasih sayang Dan tiba-tiba pipinya memerah Kakak sedang berolahraga sambil mengajar Bergandengan tangan Daging ke daging Bagus Lu Chen tersenyum Lalu mengeluarkan ember peri kayu besar Dan mengisinya dengan darah binatang peri tingkat pertama Kemudian Lu Chen mengeluarkan beberapa obat peri Dan menuangkannya ke dalam darah binatang peri Untuk mempersiapkannya Mengaktifkan energi aktif darah binatang peri Setelah beberapa saat Seluruh tong berisi darah binatang peri Perlahan-lahan mendidih di bawah pengaruh obat peri Resep rahasia kakak senior Lu Chen benar-benar kuat Aktivitas darah binatang peri diaktifkan sekaligus Melihat ember berisi darah peri yang mendidih Bau Juhua tidak bisa menahan kekagumannya Masuk dan berenang dulu Biasakan dulu Lu Chen tersenyum Apakah kamu ingin telanjang? Bau Juhua tersipu dan bertanya dengan suara rendah Tidak Lu Chen menggelengkan kepalanya Kalau begitu Adik perempuan masuk duluan Bau Juhua tersenyum genit Melepas mantelnya Dan melompat ke dalam ember kayu abadi Yang besar dengan sekilas sosoknya Hanya saja ember peri besar itu dibuat khusus untuk Lu Chen Bau Juhua hanya setinggi seorang gadis kecil Tidak cukup tinggi untuk berdiri Dan langsung tenggelam dalam darah mendidih binatang peri Ember peri terlalu dalam Adik perempuanku tidak cukup tinggi Setelah beberapa saat Bau Juhua menjulurkan kepalanya keluar dari darah binatang peri Hanya untuk menemukan bahwa Lu Chen sedang berjalan keluar Dan tidak dapat menahan rasa cemasnya Kakak senior Lu Chen Jika kamu tidak datang Kemana kamu pergi? Tiba-tiba terlintas di benakku bahwa waktu semakin singkat Dan saudara-saudaraku sangat ingin berendam dalam darah binatang untuk membentuk tubuh mereka Aku ingin memberi mereka darah binatang peri Saat Lu Chen berjalan Dia berkata Adik junior Tunggu aku kembali Berapa lama kamu akan pergi? Bau Juhua mengerutkan kening Segera Lu Chen berjalan keluar ruangan Dan sosok itu menjatuhkan kalimat lain Hampir mencekik Bau Juhua sampai mati Saudara laki-lakiku hanya berjumlah lebih dari 5.000 orang Dan tidak akan memakan banyak waktu untuk membagikannya satu per satu Adik perempuan Jangan lari-lari Kamu harus Tunggu aku kembali Petik 2 5.000 orang Dialokasikan satu per satu Berapa lama? Bau Juhua menelan ludahnya Dan berteriak dengan marah Kamu memiliki begitu banyak bawahan Kamu bisa mencari seseorang untuk membantumu menugaskan mereka Mengapa kamu tidak meminta saudara Fei Long untuk melakukannya? Tidak bisa dilakukan Resep rahasia untuk mengaktifkan darah binatang peri Hanya aku yang mengetahuinya Dan tidak ada orang lain yang bisa Kakak senior Fei Long juga tidak bisa Aku hanya bisa melakukan perjalanan ini Ingatlah untuk menungguku Lu Chen melontarkan kalimat lain Dan sosok itu menghilang Kamu Bau Juhua sangat marah hingga bunga dan dahannya bergetar Dia tahu bahwa Lu Chen punya niat Tapi dia tidak ada hubungannya dengan Lu Chen Dia tidak bisa lari begitu saja dan membunuh Lu Chen Hanya karena masalah sepele seperti itu Bukan Kebocoran kecil akan menenggelamkan kapal besar Sebagai seorang gadis tua yang telah hidup puluhan ribu tahun Dia masih memahami kebenaran ini Bagus Lihat trik apa yang bisa kamu mainkan Gadis kecil ini menunggumu di sini Sampai kamu kembali Dengan kecantikan unik gadis kecil ini Tidak ada pria yang tidak ingin mencari hal baru Dan kamu, Lu Chen, yang penuh darah Tidak terkecuali Wajah Bau Juhua muram Matanya menyipit Dan seringai menghina muncul dari sudut mulutnya Sebagai seorang gadis kecil seperti monster tua Dia telah melalui segala macam badai Dan melihat semua jenis pria Jadi dia sangat percaya diri Dan sangat yakin bahwa Lu Chen tidak dapat lepas dari cengkeraman uniknya Lu Chen memintanya untuk menunggu Jadi dia menunggu saja Bahkan jika lima ribu orang diberi darah binatang abadi Satu persatu Dan semuanya dibagikan dalam satu hari Lu Chen tidak akan bisa kembali dengan patuh saat itu Sayangnya Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan Lu Chen Kali ini Setelah menunggu selama tiga hari tiga malam Lu Chen bahkan tidak mengembalikan bayangannya Yang lebih parahnya Semakin dia menunggu Semakin gatal Rasa gatal di seluruh tubuh pria tak tertahankan Pada hari pertama Dia merasa sedikit gatal di anggota tubuhnya Yang masih bisa ditoleransi dan dia tidak merasakan apapun Lagi pula Lu Chen menyuruhnya untuk membiasakan diri dengan darah binatang itu terlebih dahulu Dia pikir itu normal jika tubuhnya gatal ketika dia pertama kali direndam dalam darah binatang itu Keesokan harinya Rasa gatal telah menyebar ke kulit di seluruh tubuhnya Dan dia perlu mengedarkan energi abadinya untuk menanggungnya Tetapi pada hari ketiga Rasa gatal masuk ke sum-sum tulang Dan bahkan sirkulasi esensi abadi tidak dapat menahannya Dan rasa gatal di sekujur tubuh tak tertahankan Ups Aku tertipu Ada yang salah dengan ember berisi darah peri ini Gatal sampai ke tulang Itu benar-benar tidak normal Dan darah binatang peri pasti ditambahkan Anak ini Lu Chen terlalu teduh Dia menipu gadis kecil ini untuk merendam seember darah peri dengan bahan-bahannya Benar-benar keji Sehingga gadis kecil ini tidak bisa menolak Bao Juhua berpikir lama sebelum dia memikirkan sesuatu yang jahat Dan segera dia menjadi marah Ramuan penyegar tubuh pastilah ramuan yang kuat untuk menyegarkan tubuh Hanya ramuan semacam ini yang bahkan makhluk abadi tidak dapat menolaknya Yang akan membuat ini tubuh gadis kecil Gatal Petik 2 Ramuan penyegar tubuh hanyalah nama yang bagus Tetapi sebenarnya itu adalah ramuan racun yang menyeramkan Bagi makhluk abadi Tubuh abadi yang agung pada dasarnya kebal terhadap semua racun Tapi ramuan penyegar ini agak istimewa Terbuat dari ramuan khusus Tapi Yin Xian Ren Ramuan jenis ini memiliki nama umum lainnya di dunia fana Ramuan tubuh gatal Bisa dibayangkan betapa menyebalkannya racun gatal dari obat mujarab yang menyegarkan itu Ramuan penyegar biasa memiliki toksisitas terbatas dan tidak dapat menaungi keabadian emas Tetapi jika itu adalah obat mujarab yang menyegarkan dengan garis-garis berwarna-warni Itu adalah obat mujarab yang berkualitas tinggi dan kuat Dan racun gatalnya begitu kuat bahkan Jin Xian pun tidak tahan Apalagi jumlah pil lucen sangat banyak Tidak langsung membuat orang merasa gatal Tapi membuat orang gatal perlahan tanpa menyadarinya Bao Juhua tidak tahu bahwa dia telah dipukul hingga tulangnya terluka Tetapi sudah terlambat Racun gatal semacam ini tidak berakibat fatal atau merugikan Namun detoksifikasi lebih rumit dan cukup merepotkan Jika racunnya tidak didetoksifikasi Orang tersebut akan baik-baik saja Tetapi mungkin akan terus merasa gatal sampai akhir zaman Lucen, iblis kecil ini bukanlah orang besar Tapi hantu besar Beraninya dia menggang buku Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis Bao Juhua melompat keluar dari ember peri besar Membuang ember dan menambahkan darah binatang peri Marah dan benci Saat aku kembali Aku harus menyiksa iblis kecil ini sampai mati Karena rasa gatal yang luar biasa di sekujur tubuhnya Bao Juhua tidak berani tinggal sebentar Dia segera berlari keluar pavilion Meninggalkan gerbang abadi Tianxing Dan terbang langsung ke kota Susu Bao Juhua tahu bahwa Lucen pasti memiliki obat penawar Tetapi dia sangat marah kepada Lucen Sehingga dia menolak meminta obat penawar kepada Lucen Bahkan jika dia terbunuh Racun gatal bukanlah racun yang aneh Temukan saja alkimia di atas level menengah Dan ada cara untuk menghilangkannya Mengapa repot-repot bertanya pada Lucen Ketika Bao Juhua kembali ke kota Susu Dia tidak pergi ke istana dan Sian untuk mengundang dan Sian Tetapi kembali ke Duan Long Sian Men Sekte abadi naga patah tidak hanya kuat Tetapi juga diam-diam meningkatkan beberapa alkimia tingkat menengah Jadi Bao Juhua secara alami kembali ke sekte abadi miliknya Untuk melakukan detoksifikasi Hanya saja Bao Juhua meremehkan pencapaian Lucen dalam alkimia Dan tidak tahu bahwa racun gatal yang diberikan Lucen padanya Adalah Jiuksuan Refresing Body Elixir terbaik Dan juga menambahkan bubuk gatal yang disebut rumput Sian Fin Sangat kuat Beberapa alkimia tingkat menengah dari sekte abadi naga patah ditembakkan secara bersamaan Tetapi mereka tidak dapat menghilangkan semua racun gatal Bao Juhua dalam waktu singkat Beberapa alkimia tingkat menengah juga sedikit tidak berdaya Mereka hanya bisa menggunakan metode paling kuno Detoksifikasi seperti memintal sutra dan memulihkan diri secara perlahan Tapi itu akan memakan waktu beberapa bulan Bao Juhua merasakan satu kepala dan dua kepala besar Dan dia sangat marah pada Lucen hingga dia mengertakkan gigi Bisakah Bao Juhua tidak marah jika dia gagal mempermainkan Lucen Tapi malah diperankan oleh Lucen Bao Juhua telah debut selama 10.000 tahun Dan dia adalah satu-satunya yang bermain dengan orang lain Dan dia belum pernah dimainkan oleh orang lain Saat saya bertemu Lucen Saya benar-benar berjalan selama 10.000 tahun Dan bertemu hantu untuk pertama kalinya Satu hal yang tidak dapat dia pahami adalah Lucen tidak menyukainya dan sengaja mempermainkannya Atau, apakah Lucen mengetahui identitasnya Jadi dia menggunakan tubuhnya untuk menindasnya Dalam hal ini, dia selalu memilih yang pertama Lucen seharusnya meremehkannya dan tidak akan tergoda olehnya Karena kedua istri Lucen sama-sama sangat cantik Dan mereka berjarak lebih dari 100 blok darinya dalam hal penampilan Keunggulannya adalah penampilannya yang seperti gadis kecil, cantik, imut dan memikat Sehingga mudah menggugah rasa penasaran pria Jika Lucen adalah seorang pria sejati dan tidak memiliki rasa ingin tahu dalam hal itu Maka dia tidak akan memiliki keuntungan dibandingkan Lucen Adapun Lucen mengetahui identitasnya, dia tidak cukup mengenalnya Sebelumnya, dia bahkan tidak tahu siapa Lucen Hanya dengan mengandalkan potret Lucen yang diberikan oleh tuannya Dia dapat menemukan Lucen Dan Lucen belum pernah melihatnya sebelumnya Dan bahkan tidak mengetahui keberadaannya Jadi bagaimana dia bisa tahu bahwa dia berasal dari Sekte Naga Selama dia kembali ke Sianmen untuk detoksifikasi Guru Duan Kingian juga datang menemuinya Dan setelah mengetahui apa yang terjadi padanya Dia tidak menyalahkannya Duan Kingian baru saja memintanya untuk menyembuhkan lukanya Melakukan detoksifikasi sepenuhnya Dan kemudian kembali memantau Lucen Tidak perlu khawatir tentang gerbang abadi bintang surgawi Ada halaman rusak yang mengawasi di sana Lucen tidak dapat melarikan diri Tuan, setelah saya kembali Saya harus membuat Lucen terlihat baik Kalau tidak saya tidak akan bisa menelan bau mulut ini Krisan patah mengertakkan gigi dan berkata Bibi Krisan, saya memahami keluhan Anda Tapi Lucen harus hidup dan harus hidup utuh Kata Duan Kingian Aku tahu dia berguna Aku tidak akan membunuhnya Aku hanya ingin memberi pelajaran pada bocah kecil ini Kata Krisan rusak Itu tidak mudah Kamu bisa menggunakan trik untuk memberinya pelajaran Agar dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama tiga hari Duan Kingian tersenyum tipis Dia tidak membiarkan Duan Juhua menyakiti Lucen Tetapi membiarkan Duan Juhua membalas dendam dengan cara lain Bajingan kecil ini adalah hantu Dia tidak memberiku kesempatan sama sekali Dan aku tidak bisa menggunakan peson aku Krisan rusak mengerutkan kening dan berkata begitu Seperti kata pepatah Di mana ada tuan Di situ pasti ada pembantu Dia dan Duan Kingian sama-sama-sama Artinya keduanya bukanlah hal yang baik Saat keduanya sedang berduaan Mereka tak segan-segan membicarakan masalah mesum tersebut Kalau begitu kamu bisa memaksa tuan Untuk mengucapkan mantra centil padanya Apakah dia masih bisa lepas dari cengkeramanmu Duan Kingian tersenyum Dan berkata lagi Teknik pesona unik bibi Krisan tidak pernah terlewatkan Dan keturunan sembilan naga tidak terkecuali Benar Pesona unikku bisa menghancurkan pria di seluruh dunia Dan tidak ada pria yang bisa menolaknya Krisan patah mengangguk Dan berkata Terutama mereka yang lebih rendah dariku Mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan Tiga bulan kemudian Racun gatal dari bunga Krisan yang pecah telah hilang seluruhnya Duan Krisan temum benar-benar terkejut Karena waktu berjalan begitu lama Namun untungnya Duan Zhongting mengirimkan kembali berita dari waktu ke waktu Mengatakan bahwa Lu Chen masih berada di sekte bintang surgawi Dan telah berlatih dalam pengasingan Dan belum pergi Tidak peduli berapa banyak bunga Krisan yang rusak Mereka segera bergegas kembali ke gerbang bintang surgawi Untuk mencari Lu Chen dan melampiaskan semua amarah mereka pada Lu Chen Namun Lu Chen tidak mundur di kediamannya sendiri Tetapi di Di gua naga gemuk itu Kakak senior Lu Chen Aku kembali Krisan rusak berdiri di pintu masuk gua Dengan paksa menekan amarahnya Berpura-pura menjadi sangat murni Dan memanggil dengan lembut Namun Tidak peduli bagaimana dia menelpon Lu Chen tidak menanggapi Dan hanya ada kehaningan di dalam gua Kakak senior Lu Chen Mengapa kamu mengabaikanku? Apakah sesuatu terjadi padamu di dalam? Krisan patah penuh amarah Dan bergegas masuk ke dalam gua sambil berbicara Lu Chen tidak menjawab Bukan berarti dia tidak menyerah Hanya menerobos masuk dan menyeret Lu Chen keluar Hanya saja saat ia masuk ke dalam gua Pemandangan yang terlihat di matanya Membuatnya terpana kaget saat itu juga Di ujung gua ada ember peri besar Yang berisi darah peri mendidih Dan dua orang sedang merendam darah tersebut Kedua orang itu telanjang sampai pinggang Saling berpelukan Memejamkan mata dan bermeditasi Kedua orang itu adalah Lu Chen dan Fei Long Dua orang mesum Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.